Assalamualaikum teman-teman Di cuaca yang panas ini, saya akan membuat es lilin mambo tape singkong Cara bikin dan bahan-bahannya sangat mudah Yuk simak videonya sampai selesai Untuk bahan utamanya, disini ada 200 gram tape singkong Ada juga susu bubuk dengok, susu kental manis, dan santan Dan ada juga gula pasir, air, dan tepung maizena Langkah pertama, kita blender 200 gram tape singkongnya sampai halus Dan tambahkan air 250 ml Jika tape-nya sudah halus, bisa kita matikan blendernya Langkah selanjutnya, siapkan panci Masukkan 500 ml air, gula, dan susu Aduk-aduk sampai rata Masukkan daun pandan dan santannya Masak sampai mendidih Aduk-aduk terus, supaya santan tidak pecah Jika sudah mendidih, masukkan tape singkongnya yang sudah dihaluskan Terakhir, masukkan tepung maizena yang sudah dicairkan supaya kental Aduk-aduk sampai rata, dan jangan lupa cek rasa Masak sampai matang mendidih Jika adonan sudah matang seperti ini, bisa kita matikan kompornya Dan kita diamkan sampai tidak terlalu panas Langkah selanjutnya, kita siapkan wadah, corong, dan plastik Masukkan adonan ke dalam plastik es menggunakan corong seperti ini Ikat ujungnya menggunakan karet Lakukan sampai selesai Untuk adonan yang digunakan, mengasihkan 19 es lilin Jika adonan sudah selesai dibungkus, masukkan ke dalam freezer selama 1 hari Nah, es lilin mambut tape singkongnya sudah jadi Rasanya manis, rasa tapenya kerasa Teksturnya lembut banget Cocok disantap di cuaca yang lagi panas gini Teman-teman wajib coba Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Dan ditunggu resep-resep berikutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya